Hari pertama libur panjang Isro Miroj dan hari Imlek, situasi lalu lintas di beberapa titik ibu kota ramai lancar, cenderung, lengang. Salah satunya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Polri TV Jelang Baskara. Jelang, bagaimana pantauan lalu lintas di kawasan Ragunan siang ini? Masyarakat Indonesia saat ini sedang menikmati waktu libur panjang yang jatuh selama 4 hari, mulai dari tanggal 8 Februari sampai dengan 11 Februari 2024. Dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan momentum libur panjang ini untuk beraktivitas. Mulai dari untuk hangout bersama teman-teman, beristirahat, atau bahkan pergi bersama keluarga atau orang terdekat. Dan untuk saat ini saya sedang berada di kawasan Ragunan, atau lebih tepatnya persis di sebelah gedung Kementerian Pertanian. Yang mana saya disini untuk menginformasikan kepada pemirsa semuanya, arus lalu lintas yang sedang terjadi di area Ragunan pada siang hari ini pada tanggal 8 Februari 2024. Dan untuk arus lalu lintas yang sedang terjadi, pada saat ini bisa dilihat ada di sebelah kiri saya sudah ada persimpangan. Dari Simatupang, maksud saya persimpangan Simatupang, yang mana persimpangan Simatupang ini menghubungkan ke beberapa tempat. Mulai dari Warung Buncit, Ragunan, Pasar Rebu, Fatmawati, hingga Cilandak. Yang mana kalau bisa saya pantau sendiri untuk arus lalu lintas dari arah Warung Buncit menuju ke arah Ragunan. Itu terpantau ramai lancar dan arus lalu lintas dari arah tersebut sendiri didominasi oleh pengendara motor roda 2 yang juga tentunya ada kendaraan berroda 4 dan juga ada alat transportasi masa seperti Transjakarta dan lain sebagainya. Selain itu dari arah Pasar Rebu menuju ke arah Fatmawati ini terpantau ramai lancar serta kalau sudah di depan rumah sakit Fatmawati itu ada sudah termasuk padat merayap. Yang mana di sini mungkin ada rampu merah lagi persis di depan penempatan ataupun persimpangan Cilandak. Dan selanjutnya untuk arah sebaliknya dari arah Ragunan menuju ke arah Warung Buncit itu terpantau ramai lancar tidak ada masalah ataupun bahaya yang menimbulkan potensi kemacetan. Selain itu juga masih banyak lagi pengendara-pengendara yang cukup taat aturan mengingat di sini juga arus lalu lintas dari berbagai arah mulai dari Pasar Rebu dan juga Fatmawati, Warung Buncit serta Ragunan itu masih tetap patuh untuk mengikuti aturan lalu lintas yang sudah berlaku. Selain itu juga terpantau dari cuaca sendiri ini cukup terik jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat yang sedang berpergian khususnya untuk masyarakat yang menggunakan sepeda motor. Itu dihimbau menggunakan pakaian dengan lengan panjang ataupun dan juga berbagai macam atribut lain seperti sepatu, sarung tangan dan lain sebagainya. Karena cuaca di sini masih bisa dibilang cukup terik tepatnya pada pukul jam 12 lewat 5 menit. Yang mana kalau tidak menggunakan baju ataupun lengan panjang itu akan menimbulkan terpapar sinar UV. Selain itu juga masih ada lagi berbagai macam hal yang masih bisa kita lihat. Dan untuk saat ini juga terpancau arus lalu lintas akan terus berjalan seperti ini sampai dengan perkiraan pukul 3 sore nanti. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mura Almas, kembali ke studio. Baik, Jelang Baskara melaporkan langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.